Intro Pemerintah Provinsi Papua Barat menggelar rapat koordinasi kesiapan penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2024. Penjabat Gubernur Dr. Andus Alibham Temungmere MTP resmi membuka forum dan memaparkan sejumlah poin penting untuk dipenomani bersama Kamis 22 Agustus 2024 dipusatkan pada Aula Gedung PKK Arfai, Manokwari. Diketahui sesuai jadwal yang telah didetapkan proses pendaftaran bakal calon akan dibuka tertanggal 27 Agustus mendatang dan melalui sejumlah tahapan hingga pemungutan suara pemilu kada 27 November 2024. Penjabat Gubernur Alibham menegaskan semua pihak berkomitmen untuk mensukseskan Pilkada Serentak di Papua Barat karena seyogianya bukan hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara dalam hal ini, KPU dan Bawaslu. Di samping itu, pemerintah daerah juga bertugas melakukan sosialisasi, literasi, edukasi kepada masyarakat mengenai peraturan perundang-undangan pemilu, serta memberikan pendidikan politik. Pada poin berikut membahas terkait alokasi anggaran agar segera kerealisasi sesuai rencangan yang telah disepakati baik level provinsi maupun semua kabupaten. Pemerintah daerah, partai politik, kapal keamanan, dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah, partai politik, kapal keamanan, dan pemerintah daerah, partai politik, kapal keamanan, dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah, partai politik, kapal keamanan, dan pemerintah daerah, partai politik, kapal keamanan, dan pemerintah daerah. Dirjen politik dan pemerintahan umum ke-Mendagri Togap Simangun Song juga memberikan banyak arahan dan masukan kepada para peserta rapat. Pertama, tentu ini perhelatan pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia menggelar Pilkada Serentak. Dijelaskan memiliki filosofi sinergi program dari pemerintah pusat, program provinsi maupun kabupaten kota. Sehubungan dengan poin itu, ia mengingatkan KPU beri sosialisasi, visi misi calon, dilihat terkait jangka panjang program presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029. Tak lupa menguraikan atensi presiden terkait tilkada serentak tahun 2024 yang menjadi penegasan saat berlangsungnya rapat di KN beberapa waktu lalu diantaranya. Pertama, urusan anggaran pilkada harus segala selesai. Kedua, berkaitan dengan keamanan. Poin A, koordinasikan dengan Forkopimda, karena belum pernah kita memiliki pengalaman untuk melakukan pilkada serentak. Poin B, untuk waktu dulu tidak serentak, keamanan bisa dibantu dari provinsi lain, tetapi sekarang semua serentak. Pada poin ketiga, pilkada yang akan dilakukan di tanggal 27 November 2024 perlu menjadi perhatian bersama, karena ini menyangkut keamanan dan ketertiwan. Sejalan dengan semua progres, penanaan tidak dapat dilepas-pisahkan. Tagob mengingatkan agar realisasi 100% segera tuntas mendukung lancarnya semua tahapan pilkada. Saya ingin kembali lagi untuk sedikit, ada pesan presiden ketika acara di IKN kemarin. Ini diberitakan harus disampaikan kepada seluruh selain empat. Kepada seluruh kita, karena yang hanya pada kesempatan itu hanya Pak Burnur, sama Bupati Balimota pada kesempatan di IKN tanggal 18 tahun. Nah, tagelapan presiden lalu, setelah semua kepala daerah hadir di sana, saya bacakan ya. Atengsi presiden ketika pilkada serentak 2024, urusan anggar perikada harus segera diselesaikan. Nanti kita lihat seperti apa kondisinya di Papua Barang Dayang. Berkaitan dengan keamanan, koordinasikan dengan Forkop Bindah. Ini salah satu pertemuan kita ini, karena belum pernah kita memiliki pengalaman untuk melakukan pilkada serentak baru yang pertama kali. Pantauan Media Diskom Info Papua Barat Turut hadir Kasdam 18 Gaswaring, Kapolda Papua Barat Kabinda, Penjabat Sekda Papua Barat, Ketua KPU Papua Barat, Ketua Bawaslu Papua Barat Bupati Pegunungan Arfak, Wakil Bupati Fakfak, Sekda Kabupaten Manokwari Selatan Sekda Kabupaten Manokwari, Perwakilan Daerah Lainnya Para Kapolres, Dandim, Perwakilan Kejati dan Kepala Suku Besar Arfak Dari Manokwari Media Diskom Info Papua Barat melaporkan Terima kasih telah menonton!